suatu hari kehidupan sekor indok kucing kuning berekor pendek beginilah dia kalau pagi-pagi sudah menunggu depan gerbang pintu dia menunggu waktu terlalu beri makan kadang dia marah terlalu lama-lama tidak diberi makan tiba-tiba milik kaki kali ini dia lebih lembut lumayan sedikit berdaging-berdaging saya ada di tempat karena ketika memanjanya sengaja saya baru sudah saya siapkan makanan ini ini makanannya ketika saya tinggal kelilingan ke daerah-daerah tidak ada yang memberi makan dia sampai kurus kering sementara dia menyusui ke lima anak-anaknya ini saya beri makan ikan tongkol saya campur dengan nasi lahap sekali makan saya juga senang melihatnya makhluk kecil berkaki empat ini dalam waktu yang unik khususnya kucing kuning berekor pendek ini dari video sebelumnya sudah saya beri keterangan kalau masa kecilnya dulu dia penakut sekali dan sekarang ada salah satu anaknya dari kelima anaknya itu yang seperti dia takut kalau didekati tapi yang empat tidak indok kucing indok kucing atau hewan kecil berkaki empat ini hidupnya sepertinya hidupnya di jalan ini hanya untuk mengaktikan diri untuk anak-anaknya ini dia kelima kelima anaknya itu yang masuk itu yang penakut dia tidak jauh dari anak-anaknya setelah kenal dia kembali ke anaknya dia kembali ke anaknya dia kecepatan dia kecepatan dia kecepatan dia kecepatan tapi anak-anaknya menentu mungkin karena naluri seger indok kucing atau hewan-hewan yang lainnya secara otomatis secara otomatis dia mengasuk anak-anaknya ini anak pertamanya kelima ekor kelima ekor kucing kecil-kecil apa yang dia lakukan sepertinya sekarang ini hanya untuk mendesarkan anak-anaknya dia makan untuk anak-anaknya makan agar ada air susu yang hidup hidup jujur saja saya sebelumnya tidak begitu suka dengan kucing namun sedikit lebih suka dengan hewan peliharaan anjing yang lebih setia seperti itu pandangan saya asumsi saya tapi karena lingkungan di tempat kami tidak memungkinkan melepas kucing di luar dan tidak memelihara saya tidak setiap saat dan kucing liar ini yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal saya saya merasa perlu membantu setidaknya memberi makan karena banyak kucing-kucing yang lainnya di sekitar tempat tinggal kamu ada yang ada yang rutin di beri makan dan ada yang benar-benar lihat ketika lewat tempat saya saya panggil saya beri makan malam hari pun demikian sering lewat saya beri makan banyak saya beri makan tapi ini khusus karena dia punya pagi siang sore saya setiap saya setiap saya merasa jika dia sehat anak-anaknya sehat saya berharap ada yang mengadopsi sehat 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 sehat